OPPO A95 adalah smartphone terjangkau dengan yang merata di banyak sektor. Baik layar, performa, kamera, daya tahan baterai, semuanya oke. Bahkan desainnya pun keren. Untuk masalah performa, tugas-tugas esensial sehari-hari dapat ditangani dengan gegas oleh Sock Snapdragon 662. Kemampuan multitasking HP ini juga sip berkat RAM sebesar 8 GB. Kalau pengguna merasa kurang, ada fitur ekspansi RAM untuk hingga 5 GB. Sehingga HP ini punya RAM total 13 GB. Kalau soal desain, OPPO A94 terbilang kompak dan ringan. Penutup belakangnya dibikin dengan teknologi OPPO Glow yang memberikan kesan premium sekaligus mampu meminimalkan berkas sidik jari. Yang keren lagi, OPPO A95 sudah memperoleh sertifikasi IPX4. Artinya, HP ini tahan cipratan air dari segala arah. Adapun menurut klaim OPPO teknologi pengisian cepat 33 Watt mampu membuat baterai HP ini terisi 54% dalam tempo 30 menit saja. Bagi Anda yang sedang memburu ponsel OPPO terbaru berteknologi 5G dengan harga murah, wajib hukumnya menyapa OPPO A74 5G yang hanya dipatok seharga 3 jutaan. Ririlis pada April 2021. Perangkat ini diotaki oleh Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G bermanufaktur 8 nm. Ponsel ini dipastikan akan membuat penggunanya betah berlama-lama melakukan beragam aktivitas mobile karena sudah disuntik oleh baterai LiPo berkapasitas 5000 mAh. Pengguna juga akan dimanjakan oleh kamera selfie yang besar yaitu 16MP. Sedangkan kamera utamanya juga tidak kalah menyuguhkan konfigurasi tinggi antara lain 48MP sebagai kamera utamanya. Berbicara layar, OPPO A74 5G berpanelkan IPS LCD 6,5 inci. Selain merilis versi 5G, OPPO A74 juga hadir dalam kemasan standar, berlayar pada April 2021 di industri perponselan. OPPO A74 hadir dalam dua pilihan warna Prism Black dan Midnight Blue. Membuatnya tampak lebih futuristik. OPPO A74 diberkati dengan layar AMOLED 6,43 inci, yang memiliki tingkat kecerahan 430 nits. Pada dapur pacu, OPPO A74 meracik Snapdragon chipsetnya yang dibumbui oleh Adreno 610 untuk kartu grafisnya, berbeda dengan edisi 5G. Ponsel A74 reguler hanya membawa triple sensor pada kamera utamanya yang berukuran 48MP. Buat Anda yang mencari HP berdesain elegan. Tidak ada corak neko-neko di ponsel ini. Begitu juga dengan jeroannya yang cocok buat Anda yang memanfaatkan HP untuk aktivitas kasual. Kalangan pelajar juga cocok menggunakan HP ini karena layar dan baterainya tergolong besar. Beberapa fitur menarik disematkan OPPO buat produknya yang dijual mulai harga 1 jutaan ini. Tiga biji kamera belakang dengan lensa utama 13MP rasanya sudah cukup sebagai alat pengabadi gambar kala kondisi pencahayaan oke. Begitu pula dengan kamera depannya yang beresolusi 8MP. PO Indonesia merilis ulang OPPO A53. Jika rilisan 2020 punya konfigurasi memori 4GB RAM dengan internal 64GB. Model yang baru ini punya RAM 4GB plus memori internal 128GB. Penyuntikan memori internal lebih besar bukan cuma membuat ruang simpannya makin lapang. Namun, model ini juga kebagian fitur RAM plus. Fitur tersebut diklaim mampu mengurangi waktu jeda saat Anda membuka game atau aplikasi. Spesifikasi lain dari HP 2 jutaan ini juga cukup menjanjikan. Mulai dari layar IPS LCD yang mendukung refresh rate 90Hz, Sock Snapdragon 460, Memori internal UFS 2.1, Sampai speaker stereo dengan preset Dirac. Khusus Snapdragon 460, Sock ini bukan seri Snapdragon 400 biasa. Ia sudah menggunakan CPU dengan inti performa Cortex-A73. Maka jangan remehkan performanya saat menjalankan tugas sehari-hari. Siapa bilang HP bagus harus mahal? Dengan budget 2 jutaan, Oppo A54 yang dirilis di Indonesia secara perdana ini sudah bisa Anda bawa pulang. Desain bodinya yang begitu menawan serta teknologi layar yang membuat nyaman penggunanya turut menjadi daya tarik tersendiri pada HP ini. Dan walaupun murah, Oppo juga menghadirkan sertifikasi IPX4 yang membuatnya tahan terhadap percikan air. Oppo A15s yang berukuran 6,52 inci. Layar ini mengangkat konsep waterdrop eye protection screen. Badannya ringan, tipis, dan nyaman digenggam dengan penutup belakang 3 dimensi. Disokong dengan sensor sidik jari dan eye face unlock. Membuat purangkat yang dirilis Desember 2020 ini dapat dibuka hanya dengan satu sentuhan atau pandangan sekilas. Soal kecanggihan baterai, Oppo A15s mampu menemani penggunanya sepanjang hari berkat ditanamkannya baterai LiPo 4230 mAh, dioperasikan oleh chipset Mediatek Helio P35, dengan pelayanan RAM 4GB dan ROM 64GB. Bagi para gamer tampaknya akan semakin anteng karena Oppo A15s disusupkan Hyperboost 2.1, yang dapat meningkatkan kinerja game dan respons sentuh. Punya jargon, tampil stylish. Hidup cerdas, bukan tanpa alasan dicetuskan begitu saja. Pasalnya, Oppo A15s yang berukuran 6,52 ini mengangkat konsep waterdrop eye protection screen. Badannya ringan, tipis, dan nyaman digenggam dengan penutup belakang 3D. Disokong dengan sensor sidik jari dan eye face unlock, membuat purangkat yang dirilis Desember 2020 ini dapat dibuka hanya dengan satu sentuhan atau pandangan sekilas. Soal kecanggihan baterai, Oppo A15s mampu menemani penggunanya sepanjang hari berkat ditanamkannya baterai LiPo 4230 mAh. Terima kasih telah menonton!